Dua minggu beritanya, tak nampak pasca kontroversi Hong Kong Open 2019 lalu, Lee Chikyu dikabarkan akan bermain dalam Liga Badminton India, yang dikenal dengan nama PBL, atau Premier Badminton League. Perlu diketahui, Premier Badminton League adalah tim Liga Badminton yang diadakan di India. Liga belitangkis India tersebut sudah dimulai sejak 2013 lalu, dan diselenggarakan di berbagai kota di India. Para pemainnya pun didatangkan bebas dari seluruh dunia, dan harganya ditentukan oleh pasar lelang di sana. Diberitakan di sosial media PBL, di Twitter, salah satu klub yang bernama North Eastern Warriors, sanggup membayar pemain yang juara di Hong Kong Open 2019 itu, dengan transfer 50 laks atau hampir 1 miliar rupiah. Pemain Indonesia juga ada yang bermain di sini, seperti Hendra Setiawan dan Tommy Sugiarto. Hendra Setiawan ditebus oleh klub 7 Espeon dengan harga 40 laks atau sekitar Rp 787 juta. Sementara Tommy Sugiarto dibeli oleh klub Chennai Superstars dengan harga 41 laks, sedikit lebih mahal dari Hendra Setiawan. Sayangnya langkah Hendra tidak diikuti oleh Asan. Muhammad Asan dinyatakan tidak laku, meski nilainya sama dengan harga Hendra Setiawan. Sementara untuk pemain termahal, jatuh kepada pemain Taiwan, Sai Suying, dengan harga 77 laks atau lebih dari Rp 1,5 miliar rupiah. Nah untuk pemain India, yang termahal jatuh ke tangan Satwit Sairas Rangki Reddy, dengan harga 62 laks atau lebih dari Rp 1 miliar rupiah. Demikian sedikit info dari Liga Badminton India, sampai jumpa di next video. Bye-bye.